Intro Halo Sobat Kuyo, kali ini berbeda banget nih Kita bukan podcast di studio Bukan tentang video-video Seperti biasanya, tapi kita lagi ada Di outdoor Terus kita juga dikasih challenge ternyata Memang kreatifnya Kuyo nih Buat menghabiskan 300 ribu Beli baju buat Lebaran Kira-kira apa aja yang bakal kita dapat Nanti kita bakal Juga buat yang Di studio buat pake, jadi bukan gue Tapi ada orang yang di studio Yang bakal pake baju hasil Thrifting hari ini Dan kita udah tau sendiri dimana Pusat thrifting di Jakarta Yaitu adalah Senen Salah satunya Oke penasaran langsung aja yuk Kita liat Ayo, ayo Waduh, waduh Hahaha Tuh kan banyak banget kan Semuanya disini Pokoknya kita harus Sesuai dengan 300 ribu budget Pilih aja, kita harus pilih-pilih Dan impen memilih Mereka pilih aja 25 selana Eh jangan lupa Pake marker Ini bakalan jadi challenge yang paling membingungkan Karena kita kan ngiterin yang namanya nih Pasar semen Yang kalo lo udah tau Ini tuh udah di renov Jadi udah ada AC nya Terus juga banyak lah ya Istilahnya Yang bisa lo liat disini Oke Oke Pake masker Mbak Ada challenge nih 100 ribu Buat look lebaran Ada rekomendasi Atasan doang Oh iya Atasan doang Oh 100 ribu disini dapet 3 Berarti bisa cewek sama cowoknya tuh Ya kan Berarti kita bisa liat-liat disini Soalnya kan bisa ya Gak pake jilbab Berarti yang kayak gini-gini tuh masuk ya Itu yang bagian tuniknya ya Itu yang bagian tuniknya ya Oh ini lucu nih yang merah juga nih Kalo gak yang pink-pink ini gitu kan Kira-kira yang mana Yang bakal kita fixin Ini contohnya nih Jadi lo bisa beli look yang bunga-bunga ini Atau yang warna-warna cerah Nah nanti ini bisa di mix sama kulot kali ya Jadi bisa sekece itu Dan mungkin tinggal tambahin aksen buat hijabnya Ya kan Jadi gak perlu mahal-mahal Satunya cuma 35 ribu aja Jadi kalo misalnya disini Sekarang harus dapet 3 Ya semua juga pada tau sih sebenernya Jadi kita harus menyelesaikan challenge ini Dengan sebijak-bijaknya Oke kita pilih lagi Kalo mau kerudungnya motif Bisa Cana-canak kulot gitu ada ya kak Disini-sini Kan kalo buat orang jirga Lebih bagus yang kamu Iya Dia enggak Mending ke meja aja kalo mau Ini yang buat cowok mana Jadi pilihan Dan kita kayaknya jatuh sama Ini sama Ini nih Karena kita Pilihannya ada yang Semi apa hijab ya Semi muslim Semi muslim Jadi kita milihnya yang ini Sama Kira-kira sama yang ini Jadi cuma berapa nih Kita lihat dapetnya berapa Kalo bisa ditawar atau enggak Oke Oke ini kita udah dapet nih Kita bayar dulu ya Ini mbak Ntar ya Iya Ini kalo kalian Tadi udah liat-liat disini lucu-lucu Ini namanya Paul Blues Ada di Mana kak? Tangga Timur Tangga Timur Lantai 2 Oke Jadi kalo penasaran Kalian kesini aja langsung ya Oke lanjut tuh Cari yang lainnya Oke Satunya 30 Apa 30? Ceng Bebel Apa ciri? Aung Gace yang di dalam yang luar gace Nih kita Tadi kita udah dapet yang baju cewe nih Jadi sekarang kita waktunya buat cari baju cowok Tapi agak-agak mirip-mirip koko gitu Nah gue ngeliat nih Kan gak salah ya kalo cowok mau keping Mungkin bisa kali ya Nih kita ambil nih Tadi gue udah tanya Ini tuh harganya 35an Jadi 103 Nah guys Jadi kesini udah dapet 2 Yang satu looknya biasa aja Yang satu semi-semi kayak koko-koko gitu Jadi nanti bakal ada 2 look yang bakal dipake Dan seperti biasa harganya cuma 35an aja Jadi kalo misalnya 2.70 ya masuk lah ya kalo di kantong ya Ya Mari kita bayar Udah di berapa? 60 Jangan gak kurang lagi Nih ya jadi duit yang harus kita bayar adalah 70 Mas Kalo misalnya nih Pada suka sama baju-baju yang tadi Barusan masuk di kamera Nih tokonya apa namanya? Namanya Berlin Berlin guys Di mana patokannya? Patokannya Eskalator Timur Oh Eskalator Timur Oke Jadi misalnya mau disini banyak kemeja-kemeja Khusus cowok aja ya? Iya Iya Bisa di Berlin Cuma 35an aja bisa buat ke kantor Iya Nongkrong Ngopi-ngopi gitu kan Jadi suami juga bisa Dan jangan lupa bawa tas belanja Jadi hari ini Bawa temen-temennya juga Oh iya logis Oke yuk Nih Saya udah bisa pake baju Aneh gak? Aneh gak? Oke Karena rame Jadi gue Maksimalin buat pake masker Gue Milih rok ini Buat nanti dipadu-padanin sama Yang Atasan yang tadi gue beli Ini cuma 35an Jadi kita mau bayar Ya Oke Nih Kembali Goceng Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah karena tadi gue baru beli tas belanja Tuh Lagi nge-flok tuh Ini ke Bali 5 ribu Apa Capa yang mau pegang ke Balinya Oh iya Ini gak boleh 20 Itu 35 sayang Ya lah Lagi diturunin harganya kan Ini di atas sama Ah yaudahlah kalau gitu Nih A Kalau mau disini Ini Clownya dimana? Ini di eskalator timur Dia eskalator timur ya Kalau misalnya lo mau nyari rok-rok kayak gini Iya Eskalator timur Oke Tokoh apa? Tokohnya Cosma Silait Cosma Silait Eh Tengoknya deket eskalator aja Ini rok-rok semua isinya Oke Yuk Nah Kalau misalnya tadi Atasan sama bawahan Kita udah dapet Nah sekarang look gue ceweknya adalah terusan Nah kita bisa dapet Terusan selucu ini Cuma dengan 40 ribu Boleh Jadi ini bisa buat Look yang kedua Oke Challenge Asset Gitu ya Hahaha Ini Pak Ya Sebentar Kak ya Ya 20 ribu aja Wah Nah disini Ada yang harganya 10 ribu Bahkan bisa ditawar sih Jadi kalau misalnya lo mau kesini juga worth it lah Iya Kasih berapa tadi 40 ribu Ini Tokonya Ada namanya gak? Nama belum ada Tapi Apa? Patokannya Eskalator timur Eskalator timur guys Jadi disini terusan terusan Yang korean look Banyak banget disini Tapi tergantung harganya sih Tergantung pintar-pintar yang menawar Ya gak bisa dinawar kan? Ya bisa Bisa dinego Bisa digoyang Hmm cakep Gak usah pake ini Oh gak usah Gak usah Kita bawa tas belahin aja Oke terima kasih 40 ribu ya Ya Terima kasih Yuk kita cari yang buat cowoknya berarti sekarang ya Yuk Guys Jadi kalau misalnya tadi cowok itu kan Ada dua kemeja Jadi kalau misalnya cowok itu simple Kita cuma beliin satu celana aja nih sesuai dengan budget Tapi Celana yang dapet Tebak harganya berapa? Cuma 50 ribu aja Jadi bisa dipadupadanin sama dua kemeja tadi Keren kan? Kalo misalnya mau liat toko ini Pokoknya Hmm Clownya ada di kawasan dilarang merokok Hahaha Ya bocok-bocok lah Kayak kayak gitu Oke Cus bungkus Guys Jadi Kita tadi udah menghabiskan sekitar 240 ribu Ya pokoknya masih ada sisa satu Dua Dua Tiga Empat Lima Enam 60 ribu Jadi kita cuma menghabiskan 240 ribu Untuk look lebaran yang bakal kita coba di studio Oke Sekarang saatnya kita pulang balik ke studio dan kita cobain look yang tadi kita udah beli Oke Cus Gue udah di studio lagi nih guys Gimana hasil thrifting di pasar semen untuk looknya lebaran Waduh Pasti penasaran Karena kemarin kita menghabiskan sekitar 260 ribu untuk dua orang Jadi laki dan perempuan Jadi cewek cowok ya Gimana sih Hasilnya penasaran kan sama sih Oke ini dia Look yang pertama Nah Gimana tadi look yang pertama Keren kan Hasil dari thrift di pasar semen gitu kan Look lebarannya dapet Terus santurnya juga dapet Ya kan Apalagi dengan warna yang cerah ceria Nah untuk look yang kedua ini Agak soft Dan cocok banget nih Kalau misalnya kamu Diajak buat celah cerami ke rumah calmer Gimana penasaran? Ini dia Oke ini dia look kedua Bisa dilihat sendiri kan Lintang dengan bajunya Dan juga si Angga juga nih Dengan look yang kedua Nah gak berasa Kalau ternyata Budget yang dikeluarin buat baju lebaran Gak nyampe beratus ratus ribu Bahkan gak perlu mahal Tapi udah keliatan keren dan kece gitu kan Dan ini hasil semuanya perburan dari pasar semen Jadi challenge yang kemarin dikasih sama tim kreatif Udah terbukti berhasil Yeay Oke Jadi sekarang udah bisa lebaran kan? Bisa Bisa ketemu calmer Nah kalau lo sendiri lintang gimana nih? Dengan look lo yang tadi udah dikasih sama Dua kali berganti Gimana menurut lo? Nyaman sih ya Maksudnya hijab friendly juga Selain yang gak kerudungan juga bisa pake gitu Di niche and niche sama kerudung Atau pas sendiri Oke Kalau lo sendiri dari cowoknya gimana? Kalau keliatan sih gak murahan sih ini baju Nyaman banget dipakenya Ya ini sih nyaman Oke Nah jadinya kalau misalnya kalian Saat ini ragu nih aduh mau beli di mall Atau mau beli mah tapi budgetnya kurang Gak usah takut Cari yang tempat terdekat Dan gue rekomendasiin banget kalau misalnya Pasar Senen Walaupun masih banyak tempat review yang lain Tapi kali ini Pasar Senen Menjadi pilihan kreatif dan gue sendiri untuk Membeli buat tampilan di lebaran kali ini gitu Gimana semuanya? Bagus kan? Oke kreatif? Oke? Oke Oke ketemu di episode lainnya Kalau misalnya kalian suka Di like Kalau misalnya kalian lebih suka lagi Di subscribe Dan jangan lupa di komen Kasih tau ke yang lain Kalau misalnya konten-konten di Kuyo Semakin variatif Oke? Oke gue Feby Di Gue Tintang Gue Angga Selamat Kelebaran